kemarin waktu lagi kebohon disitu sampai di kerebung ke saum ada satu rumah di atas rumah terpensi satu semuanya dia kok teh yang jagung itu kayaknya manisiora tuh tanaman jagung Kang Iwan aja tingginya berapa meter itu ini hamaronya lebih tinggi itu Alhamdulillah sahabat setelah berjuang ini tanjakannya sangat ekstrim sekali kalau dari sini ya turunnya curam kita tanya sama ibu beri itu kalau bata kabung nabu Cilanca ada sana Kak Cilanginya sematan berujung nabdi kebohon nunggu Tunggu monyet siur monyet Hai nah kamarima Gusti ayah 100 langkung Allahu akbari Allah ya ibu dipalihkan ibu makan kadang-kadang siang wongi taraui hari masyarakat si monyetik ibu di antos-antik kemana apa enggak mama nai jago-jagong tetanen tetanis ibu kumannya iya nanti bu nanti mana temannya tadi gunung mana ya paribas agar monyet garunggang kasohor garunggang teku maja nya iapan lew wilayah garunggang Oh ya tehanap nate wilayah garunggang Tangerang gunung-tangerang tempat anu dimakam itu mempunyai dimakam naon bu Sunan Oh Sunan Sunan naon Oh jadi Kang Ius disini itu ibu kadang-kadang tidak pulang sehari semalam karena banyak monyet menungguin monyet monyet itu merusak tanaman si ibu jagung dan lain sebagainya bahkan ada sampai seratus-an ini ratusan monyetnya sampai ribuan ya Allah ya Allah nah ini sahabat Ibu Mimi kesaksian hidup ini saksi hidup bahwa ibu sering melihat eh segerombolan ratusan monyet ratusan bahkan sampai ribuan kalau ini mah ibu kadang-kadang tunai di bawah punya nginep aja ke bapak nyama dari cep nyampe sekarang kadang pulang kadang-kadang kalau nggak punya beras rumah ibu penduduk juga pakai karung atasnya juga ibu Eta hari datang namanya tersak bergitu iya kadang-kadang ada ratus ada puluh kalau monyet kan enggak tentu kalau hari kalau kadang-kadang pas mau lohor pagi-pagi pagi lohor malam aja malam Oh malam enggak Oh jarang kalau siang malam kalau malam juga kalau terang bulan mah ada juga iya eh ke labu ya kalau ngusirnya mau ditimpukin aja pakai batu Oh pakai batu ibu natasian gitu ibu ratusan mayunan atau monyet akan terdeket sampai monyet mah ada di itu tuh oh jarak jarak 100 meteran lainnya 50-100 meter kemarin waktu lagi kebon kan disitu sampai dikerebung kesawung ibu dikerebung trikroyok bukan dikroyok kan dikoprak-koprak ya pakai kaleng dikoprak-koprak pakai kaleng pas begitu enggak tahu datangnya berapa puluh maka nyerebung kesawung semua kolong habis begitu nangis mah aduh bu jangan sendirian tembuk takut bisa di gerbung lagi ke monyet ayo pas begitu teh uh ada rang-rang gitu-gituin kan takut katanya kata orang tua mas pakai rang-rang gitu-gituin pada kabur sahabat ini alam pesona alam pedesaannya aduh sangat indah sekali ya sangat sejuk sekali kalau kita mau kita sekarang maka menutup lagi dan menutup lagi takut pak hahaha takut lagi selamat menikmati sahabat pur dapur ya suasana perkampungan yang berada di kampung cilinca desa ee ciwangi kecamatan beli beli bangan kabupaten garut sewa barat memang ini ee jadi tidak rata ya perkampungan tidak rata tanahnya jadi makanya kemiringannya luar biasa sahabat jadi pantas saja tadi ada satu rumah warga yang terkena musibah longsor ya kawan itu gunung batu cadas gantung lebih terkenal dengan gunung sangyang kita perdekat sahabat ya gunung sangyang atau gunung cadas gantung Tuh maksud hati kesana Kang Iwan tapi kayaknya sama nggak bakalan mampu jalannya Kang Iwan kita keliling lagi sahabatnya ke arah sini ini kau nggak berapa tuh ngasih-ngasih nggak lengkah kau nggak berapa itu bu bu muntur bu ngiringa langkung oh iya betul Kang Iwan ya hampir 2 meter ya hampir 2 meter Kang Iwan ya sama itu belum yang atasnya Kang Iwan ya belum yang atasnya oh jadi ini hamaro lah ya kalau di silah di Sundama ya hamaro hamaro jadi nggak pakai apa-apa ini nggak pakai semen nggak pakai apa ini langsung alami ya batu betul sekali Kang Iwan betul sekali Kang Iwan tapi kuat betul dikarenakan eh tanahnya tidak rata Kang Iwan ya jadi mau bikin rumah yang di atas ya tanahnya hal biar tidak longsor harus di hamaro dulu harus di hamaro istilahnya karena dibenteng ya iya betul sekali tuh sangat curam sekali tuh sahabatnya apalagi yang tadi juga ngeri nih kalau ini mah kayaknya kokoh Kang Iwan tuh ya kokoh kokoh karena batu-batunya sangat panat oke Kang Iwan terima kasih hamaronya berapa meter tuh ya tuh coba Kang Iwan berdiri disana Kang Iwan tuh Kang Iwan aja tingginya berapa meter itu ini hamaronya lebih tinggi tuh jadi rumah-rumahnya di atas sahabat ya tuh kalau sudah digini mah aman Kang Iwan ya aman tapi tadi juga sudah digini oh sama tadi juga ya dikarenakan mungkin hujannya terlalu apa gede gede jadi volume airnya besar arusnya deras yang mengakibatkan ya longsor itu itu jadi aduh aduh darah ramang saya enak ya aduh oh istri semua ada di siang orang siang dan jujur Bisa lompat Aduh Aduh Sahabat ini Hamaro-hamaro Sampai berapa kibik Ya inilah sahabat yang disebut Hamaro Jadi batu-batu yang Ditumpuk-tumpuk Disusun rapi Tetapi tidak pakai Semen atau bahan lainnya Ini cukup batu Sama Tumpukan tanah saja Oh itu Kang Iwan Lebih rungkawing lagi Aduh Masya Allah Kita kasih lewat dulu si Bapak Ya kalau tidak di Hamaro begini Takut sahabat Meri Ini tingginya berapa meter Sekar coba Oh Wah Kang Iwan tuh Oh Yang celing tuh rumahnya di atas Tapi sangat indah sekali Kampung disini Kang Iwan ya Sejuk udaranya Alhamdulillah sahabat Setelah keliling-keliling Ini saya bisa Ikut mampir dulu Berteduh Di salah satu rumah Ini Karena kan hujan Baru turun nih sahabat Hujannya cukup gede Gimana kita pulang 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 Kita pakai motor Matic Jadi takut ya sahabat Soalnya aturannya sangat curam sekali Awas belakang Terima kasih Aduh iya mau nanawan bapak Apa mau nanawan Terima kasih Terima kasih Terima kasih